Bersubur Viz Manda, and the Bear Shack Kalian tau apa yang gue pikirin? Iya bener banget Mari kita buat Nah gue tuh udah liat resepnya di tiktok itu Tapi complicated banget Jadi ada salah satu orang yang komen tentang resepnya Nih liat ya Yang asli dari Masya resepnya Oatmeal, raspberry, susu sapi fresh Dimasak dalam panci, diaduk Nah jadilah begitu Nah itu resepnya, mari kita coba Nah jadi resep pertama ini tuh ada oatmeal Dulu udah ada oatmealnya Dan yang kedua ada raspberry Tapi gue gak punya raspberry Yaudah jadi gue pake selai strawberry Nih sama aja ya 11-12 Terus yang ketiga ada susu UHT Nah gue pake ini aja Indomilk, ada dua rasa strawberry Dan gue bakal nambahin susu Kalo misalkan kurang manis, oke? Hal pertama yang gue lakuin adalah Masukin oatmealnya ke dalam blender Agar oatmealnya bisa halus Nah disini agak ribet Soalnya gue pake blender yang ukurannya segede gaban Jadi sama gue harus dikocok-kocok dulu Biar oatmealnya bisa halus secara merata Nah ini penampakan udah halusnya Udah itu siapin buat tempat Untuk gabungin semua bahan-bahan yang udah disiapin tadi Pertama gue masukin oatmeal Lalu air mineral Setelah itu diaduk Taraaa Lalu masukkan slice toberry Dan susu UHT-nya Nah disini gue masukin susu kental manis Biar lebih manis Habis itu dikocek-kocek deh Agar semuanya bisa tercampur secara merata Lalu panasin 10 menit Dan Jadi deh Bubur pink Marsha and the bear Duh keliatannya enak banget kan guys Mari kita coba Tuh liat sampe ngebul kan tuh Keliatan kan asepnya Ayo kita coba yuk Satu Dua Tiga Hmm Jujur Rasanya itu kayak oatmeal Tapi ada rasa asem-asemnya Ya mungkin dari slice toberry-nya Dan ada manisnya gitu Pokoknya enak banget Kalian harus coba sih Biar gak mati penasaran Selamat mencoba Tidak 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 Tidak